Intro Irjani Fadi Sambo menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri sebagai tersangka pembunuhan terhadap Brigadir C pada Kamis 25 Agustus hari ini. Kemunculan pendana Fadi Sambo mendapat sorotan dari ahli forensik embolsi. Saat menjalani sidang, Fadi Sambo disebut menunjukkan sikap tegang dan tampak gugup. Ahli forensik emosi, Handoko Gani mengamati gerak gerik Fadi Sambo saat menjalani sidang Kode Etik. Salah satu hal yang bisa dilihat yakni posisi tangan Fadi Sambo saat duduk di kursi. Gani berujar tangan Fadi Sambo saat menjalani sidang itu terlihat memegang ujung kursi. Menurutnya, gerak gerik itu menandakan bahwa Fadi Sambo sedang tegang. Dikutip dari tribunews.com, Gani juga menyoroti mengenai pendeknya nafas Fadi Sambo saat berbicara. Meski tidak mengetahui apa yang dibicarakan, namun ia dapat mengamatinya dari video sidang. Gani melihat Fadi Sambo tidak begitu santai menghadapi sidang tersebut. Seperti diketahui, Fadi Sambo muncul kehadapan publik untuk pertama kalinya sebagai tersangka pada Kamis 25 Agustus hari ini. Sambo menjalani sidang Kode Etik di gedung TNCC Mabes Polri mulai pukul 9 lewat 52 waktu Indonesia Barat, Hingga pukul 21 lewat 30 waktu Indonesia Barat, 15 saksi telah selesai menjalani pemeriksaan. Kini, giliran Fadi Sambo yang diperiksa oleh tim sidang. Sidang Etik ini akan menentukan nasib dari status Fadi Sambo sebagai anggota Polri. Ia sebelumnya diduga menjadi dalam pembunuhan perencana terhadap Brigadier C. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!